Halo internet, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di akun Youtube si Cepat Express. Hari ini gue mau ngasih sesuatu yang spesial. Gue ga stand up, gue jongkok, ya ampun. Tentunya bukan itu dong yang spesialnya dong, bukan dong. Tentunya bukan dong, hari ini akan ada roasting. Siapa yang bakal di roasting? Kita panggilkan langsung aja Nona Berlian. Silahkan. Halo bang. Duduk nih. Silahkan duduk. Gak apa-apa, jongkok aja boleh. Jongkok, ya Allah. Nah, karena sekarang udah ada Nona Berlian. Gue nih ya, karena lu sesuatu yang spesial menurut gue. Lu spesial, pokoknya gue hari ini ga mau ngerosting lu sendirian. Gue mau nge-manggilin 2 orang temen gue. Kita panggilkan langsung, Viko Fariza dan Pras Tego. Wow, 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 wow. Wow, wow. Nah, sekarang nih kita ber... Boleh disini. Sekarang nih kita bertiga udah lengkap. Udah ada di stand up Lopis. Dan karena Lopisnya sudah ada, tentu saja akan terasa kurang tanpa gula merah. Iya, bukan itu dong. Bukan itu dong. Stand up Lopis itu stand up Gelo Pisang. Buatan si Cepat Express. Saya mau cium juga ga ada lambangnya nih. Ini P doang, Pat. Nah, jadi kita hari ini bakal ngerosting Nona Berlian. Betul. Ini dia nih. Boleh di ceng-in. Boleh. Gue ceng-in lu. Boleh. Ya udah ya. Kita mulai aja roastingnya gimana. Kita sikat. Oke, 1,2,3. Ya, jadi karena semalam saya dikasih tau saya harus merosting Nona Berlian. Saya cari tau lah dia siapa lewat internet. Ternyata di internet ditulis bahwa dia adalah adeknya Biawan. Wow, kata saya. Saya penasaran sekali bagaimana rasanya hidup dalam bayang-bayang abang. Masalahnya, masalahnya. Hidup dalam bayang-bayang abang, power abangnya tidak se-powerful itu. Kalau pengen diangkat sama abang setidaknya, pilih abang yang powernya tidak diragukan. Misal. Raffi Ahmad. Nah, betul. Misalkan kan ditanya, gitu. Ini Nona Berlian adeknya siapa? Adeknya Raffi Ahmad. Oh. Kalau ini kan ditanya, Nona Berlian siapa? Adeknya Biawan. Oh. Biawan siapa? Biawan. Jadi nanya dua kali. Tapi jujur, gue sama sekali gak tau sama si Biawan ini. Ketika si Piko nyebut-nyebut Biawan, gue kirain itu minyak goreng. Yeay. Itu bimoli. Oh sorry. Malah gue kira Biawan itu obat cuci muka. Hei. Itu biore. Itu biore. Gue kira Biawan itu mobil balap. Oh. Formula One. Nah, bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Nona. Itu tadi kita roasting. Iya. Gimana? Masih boleh dilanjut atau enggak? Gak ada rasanya ya? Geli-geli. Tawahi nih artis gede. Gue cari instagramnya. Tiga ratus tiga puluh enam kak. Cuma beda tiga puluh enam ribu sama gue. Seminggu gue bikin konten. Kebalap lu bro. Eh Pras. Lu gak boleh gitu. Lu gak boleh gitu. Dia ini memang artis besar. Zaman dulu. Zaman masih ada Ronaldo Wati. Dudu-dudu. Zaman rambutnya masih bopak. Sekarang rambutnya lebat. Karirnya yang tandus gitu. Rambutnya tumbuh. Karirnya layu. Gimana nih? Gimana? Masih mulai dilanjut? Jakarta keras ya? Jakarta keras ya? Kalau gak lanjut gak apa-apa tuh. Kamera labahin tangan aja. Gak apa-apa udah biasa bang. Biasanya dikatain udah meninggal. Soalnya. Beda dong. Saya emang nunggu-nunggu. Waktu itu kan ada kecil-kecil jadi manten. Abis dibotakin meninggal. Ini saya nunggu-nunggu. Kamu kabar kapan Ronaldo Wati ini meninggal? Atau anda mau sekarang? Eh jangan dong. Jangan, jangan. Eh gak apa-apa. Acara si cepat jadi legend. Meninggal lah. Kan sebenarnya di luar materi tuh. Tapi anda dikubur. Di kuburan khusus Corona. Ya Allah. Otomatis kita semua ketularan. Tapi ya kalau ngomongin soal nona berlian ini emang gak bisa lepas dari yang namanya Ronaldo Wati. Oh gue tau. Karena itu doang. Gak kalau ini gue gak setuju. Karena gak cuma itu doang. Ada juga Ronaldo Wati babak 2. Iya. Tapi gak nanti. Iya. Harusnya emang jangan ganti nama. Diterusin aja. Ronaldo Wati Extra Time. Karena menurut gue ya. Karena menurut gue. Yang salah itu bukan nama sinetronnya. Yang salah itu. Ronaldo Wati kalau nendang. Tidak baca bismillah. Kayak si Badun ya. Kayak si Badun. Pantesan produser lebih suka Madun ya. Iya kan. Eh kami jangan salah bro. Kemaren nona berlian bikin konten sama si Madun nih. Siapa itu? Si Yusuf Mahardika. Wah ini mirip sekali seperti konferensi Asia Afrika. Dimana bangsa-bangsa bersatu karena merasa punya nasib yang sama. Kalau mereka berdua itu hitungannya bukan abis manis sepah dibuang. Apa tuh? Abis manis sepah ditendang. Tendangnya pake kaki dalem. Tendangnya baca bismillah. Tapi kita ngobrol dulu. Lu kan kemarin sama si Yusuf Mahardika bikin konten bareng. Itu kan panjang tuh sambil main game ya. Kalau mungkin ada yang belum nonton bisa diceritain kan. Iya emang. Emang dikit. Yang view dikit emang. Banyakan penontonnya si cepat. Kenapa? Gimana maksudnya kok? Tentu banyakan penonton Youtubenya si cepat. Tepuk tangan dong. Jadi lu gimana tuh sama si Madun atau sama temen-temen lu di sinetron yang kemarin itu? Maksudnya gimana ya? Hubungannya sekarang. Oh senasi. Jadi gak usah ditanya udah tau lah ya nasibnya. Iya udah tau lah ya. Gak sih paling ya gitu banyak yang banting setir gak kuat katanya. Oh banting setir jadi gamers. Itu gua doang. Kalo si Madun? Kalo si Madun tetep katanya bikin seri sendiri. Lu bukannya mereka juga hidupnya main-main doang. Tapi ya tadi Nona Berlian nih sempet bilang ini kok. Dia sekarang jadi seorang gamers. Tapi jujurnya gua Yudha Keling, Viko Pariza, Prastego minta maaf banget gak bisa bahas banyak tentang lu jadi gamers. Karena yang tau cuma sedikit. Iya. Di ucap, di ucap, di ucap, di ucap. Iya tapi ya kalo liat nasib Nona Berlian sekarang gitu seolah-olah nama Berlian ini kayak menjadi sesuatu yang terlalu mewah gitu. Seakan-akan menjadi beban. Kalo itu mau gak sih ganti nama aja mungkin temen-temen ada saran. Misal ada Nona Perunggu gitu. Nah. Masih biasa bro. Masih biasa. Apa-apa? Nona Lumpur. Masih terlalu baik. Nona Kerak Bumi yang sudah hampir menyentuh inti yang akan tenggelam dimakan zaman. Saya Viko Pariza. Saya Pak Tentu. Saya Yudha Keling, terimakasih. Kata bertanggung untuk Nona Berlian. Waduh, waduh, waduh. Gita banget. Gita banget. Gita banget. Gita banget. Gita banget. Gimana? Kan tadi kita bertiga nih udah hitungannya roasting lah kayak ngata-ngatain. Lu menurut lu gimana? Apa lu sakit hato atau gimana? Gimana ya? Gue gak bakal sakit hati. Soalnya fakta sih. tapi itu juga apa supaya tidak terjadi kesalahpahaman diantara penonton karena kan penonton kita tuh kan gampang banget ngejas ya nih kaburin nih kaya gini nih ngebully gitu ya dimana ketika korban mengamini disitu netizen yang wah parah banget nih pikiran dia lebih ngerti perasaan lu dibanding lu sendiri harusnya gue gak berlumanya ya jadi gue harusnya responnya kaya wah gak boleh gitu dong eh jangan dong jangan nanti makin banyak yang serang itu lebih kenapa lagi setidaknya kami ingin memberitahu bahwa kenapa roasting ini bisa terjadi adalah bahwa di awalnya kami sudah permisi dan justru kami awalnya sudah observasi bagaimana tentang hidup nona berlian gimana jenjang karirnya mana-mananya yang dia jalani seperti itu teman-teman jadi kita tidak asal ngatain hate comment oh lu nyalog sih ha ini apa nih ngerekam-rekamnya ya ini kaya di isasono ya kaya di isasono ya kamera mati dulu ya kamera mati gak mati gak ada kan gak ada mana gak ada barang saya gak ada dan sekian acara roasting hari ini sampai bertemu di acara selanjutnya gue Yudha saya Viko saya Nona Berlian dadah terima kasih terima kasih Terima kasih.